sambal tumpang solo sudah jadi teman-teman dan ini sudah sangat enak sangat gurih aromanya sungguh lesat dan sedap ya membuatnya pun gampang ya teman-teman kalau tadi menyimak pasti bisa membuatnya sendiri halo jumpa kembali dengan dapur cantik channel apa kabar teman-teman semuanya pada baik-baik pada sehat-sehat ya hari ini dapur cantik channel akan menampilkan satu resep masakan dengan bahan dasar tempe dari daerah Jawa Tengah ya yaitu sambal tumpang solo ini sangat enak dan sangat lesat tentunya ingin tahu ya bagaimana cara memasaknya ayo ikutin terus aja teman-teman hingga selesainya ya untuk membuat sambal tumpang solo saya sudah sediakan dua jenis tempe ya ada dua papan tempe biasa dan dua papan tempe semangit dan diusahakan untuk bisa dapat tempe semangit ya teman-teman karena perpaduan tempe biasa dan tempe semangit ini membuat masakan sambal tumpang solo ini sangat enak saya juga sediakan santan 900 mili ya dari satu butir kelapa kemudian variasi lengkapnya sambal tumpang solo ini saya sediakan telur rebus dan tahu yang sudah saya goreng kalau teman-teman mau menambahkan seperti krecek itu juga lebih baik ya teman-teman kemudian untuk resep selengkapnya teman-teman bisa melihat di kolom deskripsi ya pertama saya akan potong tempe dan tahu ya teman-teman untuk tempenya ini potongnya tidak usah beraturan karena ini akan direbus dan nanti akan juga diulek ya dihancurkan ini hanya untuk memudahkan supaya proses perebusannya tidak terlalu lama tahunya ini saya potong bentuk dadu ya teman-teman kalau mau dipotong dengan model-model yang lain juga boleh saja ya mau model segitiga model yang lain itu bebas saja hanya saja saya memotongnya dengan bentuk dadu selanjutnya saya akan merebus bahan-bahan untuk sambal tumpangnya nanti ya ini air sudah mendidih saya masukkan dulu tempenya saya masukkan juga untuk bumbunya ya ada laos yang sudah saya geprek kemudian cabai keriting, cabai besar yang merah ada bawang putih, bawang merah, kencur, daun jeruk purut, juga daun salam juga sebagian dari cabai rawit nah semua bahan yang direbus ini sampai matang ya teman-teman dan nanti akan menuju proses selanjutnya bahan yang tidak saya rebus hanya kemiri ya ini tidak ikut saya rebus nanti di-blend aja langsung dengan bumbu yang lain bahannya untuk sambal tumpang ini sudah matang ya teman-teman nah tempenya ini akan saya angkat dulu untuk diulek kasar nanti ya kemudian bumbunya untuk di-blend saya matikan dulu api kompornya untuk air sisa rebusan ini tidak dibuang ya teman-teman karena ini masih akan dipakai untuk memasak sambal tumpangnya nanti selanjutnya tempe yang sudah direbus tadi saya ulek ya teman-teman namun uleknya kasar-kasar saja tidak perlu sampai halus banget ya kurang lebih seperti ini ya teman-teman ulek kasar saja memang ciri khas dari sambal tumpang solo ini uleknya seperti ini saja kalau terlalu lembut jadi kurang enak nanti ya juga dilihatnya memang lebih baik seperti ini rasanya akan sangat enak juga selanjutnya saya akan menghaluskan bahan bumbu untuk sambal tumpangnya ya ini yang sudah direbus tadi ada bawang merah, bawang putih, ada kencur, ada cabai keriting, juga cabai rawit hanya yang satu tidak ikut direbus yaitu kemiri bumbunya sudah halus ya yang sudah di blender tadi saya akan pindahkan dulu sekarang saya akan mulai proses membuat sambal tumpang solo ya dan ini air yang rebusan tadi saya rebus lagi sudah mendidih dan saya akan masukkan tempe yang sudah di ulek kasar tadi masukkan semuanya saya masukkan juga sambal yang sudah dihaluskan tadi bumbunya ya yang sudah di blender tadi saya masukkan juga ini ada gula merahnya garam gula pasir dan kaldu jamur diaduk-aduk dulu ya teman-teman saya masukkan juga santannya ini santannya sudah masuk diaduk-aduk ya teman-teman sampai mendidih lagi dan sampai juga aromanya ini mengeluarkan harumnya kalau sudah mendidih baru masuk bahan yang lainnya ini sudah mendidih aromanya, baunya sedap banget sekarang saya masukkan telurnya ya teman-teman sambil setelah ini ditunggu airnya ini menyusut sedikit lagi sambil menunggu airnya ini susut saya masukkan tahunya ya teman-teman dengan cabai utuhnya tadi jadi begitu bumbunya sudah meresap ke tahu-tahu ini nanti akan sudah pas ya untuk tingkat kematangannya jangan lupa untuk cicip rasa ya teman-teman untuk manis dan asinnya memang kalau masakan jawa tengah ini cenderungnya kemanis ya namun demikian juga disesuaikan dengan selera teman-teman aja ya ini saya sudah cicip rasa rasanya sudah pas ya untuk manisnya, asinnya dan ini sudah matang kuahnya juga cukup sekian kalau teman-teman ingin lebih kuahnya sedikit ya ditunggu lebih lama lagi kalau ingin lebih banyak bisa ditambah air atau santannya lagi dan ini sudah sangat enak sangat gurih aromanya sungguh lesat dan sedap ya membuatnya pun gampang ya teman-teman kalau tadi menyimak pasti bisa membuatnya sendiri sambal tumpang solo sudah jadi teman-teman ini rasanya gurih banget ya kalau teman-teman ingin mencoba pasti bisa dan silahkan mencoba dan selamat mencoba ini bisa dimakan dengan nasi hangat atau bisa juga dengan nasi kudek apa saja bisa bisa masuk karena memang rasanya sangat enak terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia menonton video kami tadi dari awal hingga akhir dan sudah setia mendukung Dapur Cantik Channel bagi yang belum subscribe silahkan tekan tombol loncengnya subscribe juga share untuk teman-teman yang lain like maupun komen-komennya pasti saya tunggu terima kasih semoga manfaatnya ini besar ya buat teman-teman semuanya sampai ketemu lagi di Dapur Cantik Channel dalam menu-menu berikutnya dadah